Ini cuma bisa lewat jualan motor. Ternyata lewatin kayak gini, ini jalurnya. Nggak cuma buat transportasi manusia, tapi juga komoditi. Ini suasana panen kopra di desa Biswi. Indonesia berada di peringkat kedua setelah Filipina sebagai penghasil kopra dunia. Padahal jika melihat luas wilayahnya, Indonesia memiliki area lahan tanam kelapa terbesar di dunia 388 hektare. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Filipina. Gendala jalur transportasi pengiriman hasil panen dari sentra kopralah yang membuat penjualan terbatas. Seperti halnya di perkebunan kopra di desa Biswi yang terletak di bagian selatan Pulau Halmahera. Selama ini pengiriman hasil kopra hanya bisa diakses melalui satu jalur yang tidak biasa. Melintasi hamparan pantai berpasir putih. Hanya inilah satu-satunya jalan yang harus penduduk Biswi lalui untuk masuk dan keluar desa. Selamat pagi. Ini pagi rame-rame kita mau ke desa Biswi. Ini disakit tadi Halmahera selatan. Ini cuma bisa lewat motor dan harus pagi-pagi kenapa karena ini pasti belum pasang dan juga nanti kalau nyebrangin sungai itu bibit airnya belum meluap. Dan uniknya emang cuma ini aksesnya untuk kesana ataupun keluar dari desa sana. Kayak apa ya. Gitu lihat. Saat di perjalanan seringkali para supir ojek ini mengalami kendala pada rantai motornya. Kondisi treknya memang membuat motor membutuhkan tenaga ekstra dibandingkan biasanya. Bukan jalur berpasir yang menjadi hambatan, tetapi justru jalur muara sungai yang membelah beberapa sisi pantai. Masyarakat di sini mengandalkan moda transportasi berupa rakit agar bisa melintasi sungai. Kamu main keren banget. Kuat. Sudah? Sudah. Mas siapa namanya? Mayolanda. Sama Yolanda. Mayolanda. Sama anak kah? Adik. Sama adik. Oh biasa kalau satu motor berapa? 10 ribu. Nyebrang gitu 10 ribu. Kalau balik lagi 20 ribu. Tapi tergantung sungai pasang. Iya tergantung. Kalau ini tinggi ya? Tinggi. Kalau lagi nggak tinggi? Berarti sudah macam tinggi-tinggi berarti sudah. Berarti nggak udah laut. Jadi sudah tidak pakai rakit lagi. Ya berarti berharapnya airnya tinggi ya mama ya? Iya. Wah ini tinggi tadi banyak yang lewat. Iya. Sudah terima kasih mama ya? Iya sama-sama. Jalur untuk sampai di desa Bisui harus melewati lebih dari lima sungai. Desa Bisui merupakan satu dari sekian banyak desa penghasil kopra di daerah Maluku Utara. Namun bisa jadi hanya desa Bisui yang memiliki akses lalu lintas yang sangat panjang dan juga sulit. Berarti saya nggak salah jalan karena nih sejauh mata memandang ini emang kebun kelapa semua. Dan tadi tuh bapaknya tuh bener dia habis panen kopra dan emang ini satu-satunya jalur untuk ke kebun. Emang biasa pikul kopra dari lewat jalan ini ya? Komoditi andalan Indonesia di pasar mancanegara ini memiliki produk turunan yang banyak. Daging kelapa kering misalnya dapat menjadi bahan dasar untuk pembuatan minyak goreng, margarin, deterjen, hingga bahan bakar biodiesel. Mutu kopra yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas buah dan proses pembuatannya. Mulai dari pengupasan hingga pengeringan. Banyak kopra menjadi bermutu rendah akibat proses pembuatannya yang tidak maksimal. Faktor penentu kualitas kopra diantaranya kadar air, asam lemak bebas, kekerasan, warna dan aroma baunya. Ada tiga cara untuk bisa mengurangi kadar air dan asam lemak pada kopra. Yaitu cara pencemuran, pengasapan dan menggunakan uap panas. Petani kopra di desa Bisui masih menggunakan cara yang tradisional, menggunakan pemanasan api dari hasil pembakaran ampas tempurung kelapa. Nah ini, ini tuh berat pake banget dan ini mamanya bawa sendiri. Pake saloy, hanyaman bambu sendiri. Udah ada yang mikul. Kuat mama. Udah biasa ya. Aduh. Ini gimana? Ayo padi, tolong angkai cukurung. Ini mamanya bawa sendiri. Ini Raja. Bawa. Bawa doang. Iya. Sabar-sabar. Bisa ini? Bisa. Bisa. Ini kuat mama yakin ya? Iya sudah. Biasa-sudah. Ya udah. Hati-hati. Wah. Ya ini uniknya nih. Ini sisa-sisa tempur kelapanya ini. Setelah tadi dipake intik proses pengasapan dari kopra. Ini juga dimanfaatin sama masyarakat di sini. Untuk di rumah. Jadi gak cuma selesai sampai sini aja. Proses pengasapan ini biasa disebut masyarakat setempat dengan fufu. Ini suasana panen kopra di desa Biswi. Ini saya lagi di parah-parahnya Om Jack sama teman-teman. Ini udah selesai diproses kalau yang ini ya Om ya. Nah tapi biasanya mereka bisa habisin waktu berminggu-minggu cuma untuk memproses kopra ini. Kalau setahun bisa empat kali ya Om ya panen ini. Nah ini kalau kualitas yang bagus tuh kayak gini nih. Ini ya warna coklat ya. Lihat coklat tapi gak terlalu hangus kayak yang ini. Kelihatan kan bedanya. Tapi semua bisa diangkat ya jadi jual. Bisa di jual. Oke. Kopra yang berkualitas baik, kadar airnya harus rendah. Kandungan air yang terlalu banyak bisa mengakibatkan penjamuran. Selain itu asam lematnya tidak boleh lebih dari 5%. Aman. Ini karung-karung kopra ini satunya ini bisa mencapai 100 kilo. Dan ini dia angkut keluar dari desa Biswi itu harus lewat jalur transportasi darat yang tadi saya lewatin. Bayangkan berarti kayak gini. Jalurnya panjang. Wow. Kopra menjadi komoditas yang sangat penting di desa Biswi. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kopra. Walaupun wilayahnya berada di pesisir. Namun tak sedikit juga masyarakat yang hidup dari selain kopra. Dapat, Mama. Dapat. Oh, itu. Coba lihat ini. Hari ini saya lagi ikut. Kegiatan seru dari masyarakat Biswi ini Mama Jamilah. Lagi cari udang dikali. Karena kalau biasanya orang di sini perkebunan. Nah, ini karena di pesisir. Ini mungkin untuk cari hasil alam kayak gini. Ini salah satunya udang. Tadi saya baru jalan sedikit. Udah habis kayak gini. Tapi seru banget sih. Coba lihat lagi, Mama. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf. Udang sungai menjadi salah satu alternatif sumber protein pelengkap asupan tubuh selain ikan. Wah, dapet nih Mama satu. Akhirnya tadi Mamanya udah dapet lima. Saya belum dapet. Akhirnya dapet. Ada? Ya, udang. Ada tiga. Situ? Ayo. Aduh nih. Seluruh. Kak Majamila, tungguin. Saat mencarinya di sungai dengan dasar ngumpur seperti ini, kaki saya seringkali terjebak di dalamnya. Mama-mama di sini memang tangguh. Ter sedikitpun saya melihat mereka kesulitan saat berjalan di atas lumpur. Ini, pindah tempatnya aja. Perwet. Nggak, Nenek pake nyangkut nih, Bu. Aduh. Belum ada batu. Belum kalau ada duri. Tapi seru banget. Apa lagi? Aku pindah sana. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Ini berapa? Aduh, banyak banget. Wah. Giliran mama yang nyerep, dapetnya tiga udang. Wah, keren banget nih. Ini kan? Lagi-lagi dapet tiga. Sekali serap tiga. Saya sekali serap belum dapet. Itu berarti udangnya banyak di bawah dahan-dahan ya? Iya, di dalam-dalam begini. Di bawah akar begitu? Ada tuh. Ini mamanya nyari udang, sampai di bawah akar. Dan emang paling banyak tuh di situ. Dia paling banyak hidup. Berkembang biak di situ. Masyarakat di sini biasa memburunya hanya dengan berbekal alat tangkap jaring. Dan kejelian melihat pergerakan udang di air bercampur lumpur semata. Oh, gede banget tuh. Nanti jatuh, 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 jatuh. Ya, akhirnya sekali nyerok, mas dapet. Gede banget, tapi ini capi tuh lumayan ya. Suntut-suntut. Nanti. Buka tangan. Buka tangan dulu, nanti digigit. Sudah. Keren, dapet gede. Wah. Boleh ya, mamai ya. Bisa kan? Bisa. Bisa dibilang orang. Bisa sudah. Populasi udang di aliran sungai terjaga karena masyarakat tidak memburunya secara berlebihan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Bayang, binti ya, mamai. Biasa diapai. Baru nyari berapa jam, udah lumayan dapet ya, mamai ya. Ini bisa dimakan sendiri atau dijual, tapi kalau segini kayaknya enakan makan sendiri ya, mamai ya. Saya udah bayangin bawahan udang. Ini hadiah dari alam kalau kita jaga. Iya. Masyarakat di desa Bisui sudah memanfaatkan sagu sebagai bahan-bahan sejak dulu. Pengetahuan mengolah sagu mereka dapatkan turun-temurun. Caranya sama persis dengan yang mereka gunakan saat ini. Sagu ini emang udah jadi makanan pokok untuk di Indonesia bagian timur. Nah sama nih, di desa Bisui ini nih masih banyak orang juga makan pakai sagu. Saya nggak nyabar nyicipin makanan bahan dasarnya pakai sagu. Pohon sagu banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di bagian timur. Luas area lahan sagu yang kita miliki adalah setengah dari yang ada di dunia. Kandungan karbohidrat yang dimiliki oleh sagu setara dengan yang ada di beras dan jagung. Namun, kandungan protein sagu tergolong rendah. Serat pada sagu memiliki zat probiotik yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi resiko terjadinya kanker usus dan paru-paru. Penggunaan sagu sebagai bahan penganan pokok merupakan diversitas pangan yang kita miliki. Ini habis hujan, dingin. Ini enak banget kalau makannya anget-anget. Ini sama mama-mama lagi mau bikin mahanan khas dari Bisui. Nah tadi ini kan pakai olahan dari sagu. Makannya pakai ikan kudu. Sama kelapa ya mama ya? Saya. Kelapa, pakai singkong. Nah dia mau diapain? Kita lihat. Dibakar. Dibakar habis ini? Saya. Boleh. Sama mamanya sekalian? Boleh. Makanya mama tuh nanti beres. Aduh mama. Banyak sekali hal baru yang saya pelajari dari setiap tempat yang saya kunjungi. Salah satunya, cara memasak boko-boko sagu ala masyarakat desa Bisui. Ini namanya kasbi dan kelapa dimasukkan dalam bulu atau bambu. Oh, dari tadi tuh mama bilang bulu-bulu tuh bambu artinya. Kalau kasbi ini kan namanya singkong. Iya, dari tadi kasbi. Coba boleh aku masukin? Ya caranya kan dimasukin seperti ini. Dipadetin aja gitu ya? Dipadetin. Ya silahkan kalau mau coba. Terus pakai sagunya? Nanti dibakar. Nanti beda lagi bulunya. Udang dan ikan hasil perburuan saya tadipun, ikut dimasak di dalam bulu. Banyak sekali. Ini yang tadi sagutuman, warnanya coklat karena digabung sama kelapa tadi. Ini panas ya, oh ya karena bawahnya arang. Bambu memang banyak mengandung air. Dari satu ruas bambu yang berukuran sedang seperti ini bisa menghasilkan 100 ml air. Cara boko-boko ini sama halnya seperti kita mengukus, namun dengan cara yang alami. Masih panas banget bu. Masih sedap banget ya, makan. Pemandangannya laut langsung. Pokoknya paling sedap dipinjian pantai. Sagu tumi. Kayak lem. Kalau ada rasa, kayak sagu, tapi ada kelapa dikit dan lebih wangi karena dibakar pakai kelapa. Enak sekali nih mama ini. Ya, makanan bagi ini sedap, makan. Itu udang. Ditambah udang yang tadi. Tadi kita cari ini ya mama ya. Cari sama Mama Jamila, makan udang juga sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.